Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah bangsa kanan. Kepemilikan tanah kanaan dijanjikan oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim Abraham pada kurun waktu 2000 sebelum masehi. Tanah kanaan ini luas wilayahnya meliputi Israel, Lebanon, Jordania, Surya dan sebagian timur Laut Mesir. Sepeninggalnya Nabi Ibrahim Abraham generasi penerusnya adalah sebelum masehi Yail, Bani Arab, Ishak, Yakub Israel, Yehuda, Yusuf, Benyamin, Daud, Sulaiman, Solomon, Rehabim, Suku Yehuda, dan Yerobeam, Suku Efraim, Yusuf. Pada masa Rehabim menjadi Raja Israel, 922-915 sebelum masehi, kerajaan Israel Serikat bersatu terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara Samaria Israel, yang dipimpin oleh Yerobeam, dan kerajaan Israel Selatan Yerusalem, Yehuda, yang dipimpin oleh Rehabim. Dua kerajaan Israel ini pecah di latar belakangi oleh Dua, adanya nubuat dari seorang Nabi Israel yang bernama Ahiyah, orang Silo. Nubuat Ahiyah itu berisi tentang akan terbelahnya kerajaan Israel yang dipimpin oleh Solomon menjadi dua kerajaan Israel, yang disebabkan bangsa Israel sudah menyembah ilah lain akibat dari istri-istri Raja Solomon. 3. Nubuat lain dari Ahiyah adalah, dari dua kerajaan Israel tersebut, Yerobeam akan diberikan dan didukung oleh 10 suku Bani Israel dan Rehabim akan didukung oleh 2 suku Bani Israel saja. Mendengar kabar nubuat dari Ahiyah ini? 4. Adanya kebijakan dari Raja Rehabim anak Solomon, yang membuat aturan pajak yang sangat memberatkan bagi suku Bani Israel. Sepeninggalnya Raja Rehabim anak Solomon, lalu generasi selanjutnya sampai ke tangan Abiyah, Asa, Yosafat, Yoram, Ahaziah, Atalia, Yoas, Yosia, 609 sebelum Masehi, Yoahas, El-Yakim, 597 sebelum Masehi, dan Zedekiah, 586 sebelum Masehi. Sementara Raja Yerobeam suku Efraim, Yusuf anak Yaakub generasi penerusnya hanya sampai di tangan Nadab anak Yerobeam pada tahun 909 sebelum Masehi Raja Nadab pun tewas dibunuh oleh Baesah kemudian seluruh keturunan generasi Yerobeam pun musnah. Maka kerajaan Israel Utara berpindah tangan tampuk kepemimpinannya ke tangan Raja Baesah keturunan suku Isahar, anak Yaakub Baesah wafat pada tahun 877 sebelum Masehi. Posisi Raja digantikan oleh anak Baesah yaitu Ela, Raja keempat kerajaan Israel Utara Samaria. Raja Ela selama berkuasa dia memiliki dua orang panglima perang kerajaan yaitu Zimri dan Omri. Tapi Zimri mengkudeta Raja Ela dan berhasil membunuh Raja Ela. Dalam kudeta pemberontakan tersebut, semua keturunan laki-laki dari Raja Ela dibunuh dan tak bersisa satupun generasi penerus dari Raja Ela. Zimri pun lalu menjadi Raja Israel Utara menggantikan Ela, tapi tak bertahan lama Raja Zimri kemudian mati bunuh diri dengan cara membakar diri di dalam puri istananya sendiri. Karena mendengar kota dan istananya telah direbut dan dikuasai oleh Omri panglima perang setia Raja Ela. Raja Zimri pun tewas lalu digantikan oleh Raja Omri. Di masa kepemimpinan Raja Omri inilah kerajaan Israel Utara yang semula berada di kota Tirza lalu dipindahkan ke kota Samaria, Bit Omri. Kemudian Raja Omri pun wafat pada tahun 869 sebelum Masehi, lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Ahab. Raja Ahab adalah Raja Kedelapan Kerajaan Israel Utara, Samaria. Raja Ahab adalah seorang Raja Lemah yang selalu dikuasai dan dipengaruhi oleh istrinya yaitu Izebel Puteri Edbal, Raja Orang Sidon. Tetapi meskipun begitu, Raja Ahab merupakan pengikut setia Nabi Elia. Ilyas Ahab selalu mendengarkan perkataan Nabi Elia untuk berbakti kepada Tuhan Israel. Sementara itu Izebel istrinya Raja Ahab adalah penyembah berhala-berhala. Ahab akhirnya lemah dan dikuasai oleh Izebel, Sam Raja takut istri. Akhirnya Kerajaan Israel jatuh di tangan Izebel. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Elia Ilyas tadi untuk menentang Izebel dan Raja Ahab. Sepeninggal Raja Ahab dan Izebel, tahta Kerajaan dikuasai oleh Putra Raja Ahab yaitu Ahaziah, Raja ke-9 Kerajaan Israel Utara, Samaria. Pada masa Raja Ahaziah memerintah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Moab, Kerajaan Moab yang berada di Pegunungan Timur dan Tenggara Laut Mati, Jordania. Raja Moab tidak lain adalah keturunan dari Lot Nabi Lut, keponakan dari Ibrahim. Dalam ajaran agama Islam, Lot Nabi Lut tak memiliki keturunan laki-laki, hanya memiliki dua orang anak perempuan saja puteri sulung dan bungsu. Sementara dalam Torah Taurat, Lot memiliki keturunan laki-laki dari hubungan badan kedua puteri sulung dan bungsunya itu. Kedua puteri Lot tersebut khawatir dan kasihan akan penerus keturunan dari ayah mereka. Akhirnya mereka memberikan minuman anggur kepada ayah mereka sampai Lot mengalami mabuk berat. Setelah itu terjadilah hubungan badan antara anak dan ayah. Puteri sulung melahirkan seorang putera bernama Moab dan puteri bungsu melahirkan putera bernama Amon. Pemberontakan Raja Moab pun berhasil terhadap Raja Ahasya. Akhirnya Ahasya pun mati di tangan Moab, tapi malangnya Raja Ahasya tak memiliki keturunan laki-laki sebagai penerus kerajaannya nanti. Pemberontakan Moab tersebut dapat ditaklukkan oleh Yoram. Maka sepeninggal Raja Ahasya digantikan oleh saudara kandungnya yaitu Yoram, Raja ke-10 Kerajaan Israel Utara, Samaria. Raja Yoram dan Ahasya ini merupakan keturunan dari dinasti Raja Ahab tadi. Setelah kematian Raja Yoram pada tahun 842 sebelum Masehi, keturunan dan dinasti Raja Ahab pun pupus dan berakhir. Selanjutnya Kerajaan Israel Utara dipegang kendali oleh Raja Yehu, Raja ke-11 Kerajaan Israel Utara, Samaria. Yehu tak lain merupakan seorang panglima perangnya Raja Yoram. Berikut akan dipaparkan silsilah genealogi, Raja-Raja Kerajaan Israel Utara, Samaria, Yerobeam inadab Baesaila Zimri Tipni Omri Ahab dan Izebel Ahasya Yoram Yehu Yoas Yoas Yerobeam 2 Saharia Salum Menahem Pekahya Pekah Hosea 721 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah silsilah Raja-Raja Kerajaan Israel Selatan Yerusalem, Kemudian di bawah ini akan dipaparkan silsilah Raja-Raja Kerajaan Israel Bersatu, Saul Isiboset Daud Salomo Rehabim. Dua Kerajaan Israel Utara dan Selatan masih berdiri kokoh dalam kurun waktu berabad-abad lamanya. Sampai pada kurun waktu 586 sebelum Masehi, tiba waktunya ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Babylonia Modern Nebuchadnezzar II, orang Kasdim. Maka berakhirlah Kerajaan Israel Yehuda Yerusalem, kemudian tanah Yerusalem ini dipimpin oleh seorang gubernur atas perintah dari Raja Nebuchadnezzar II. Kedua belas suku bangsa Israel kemudian Eksodus suaka ke tanah Parsi Iran, dan sebahagian lagi ke pembuangan Babylonia Irak karena seluruh tanah kanaan yang dimiliki oleh 12 suku Bani Israel ini telah dikuasai oleh Nebuchadnezzar II. Perlu untuk diketahui, bahwa tanah kanaan ini luas sekali cakupan wilayahnya, mulai dari Israel, Lebanon, Jordania, Syria sampai sebagian kecil Mesir Timur Laut. Tak heran tanah kanaan ini juga merupakan tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Israel kepada 12 suku penerus Bani Israel, Yaakub. Tak ada jalan lain bagi kedua belas suku Bani Israel tersebut untuk menetap di Parsi, Iran, dan di tanah pembuangan Bani Israel yaitu Babel, Irak. Sampai pada era kepemimpinan Raja Kores yang agung atau sering dikenal dengan nama CYRUSS The Grid, dari Kerajaan Parsi, Iran, melakukan penaklukan dan invansi besar-besaran ke tanah Babel, Kerajaan Babylonia modern Neo-Babylonia yang dipimpin oleh Raja Nebuchadnezzar II. Raja CYRUSS The Grid menguasai tanah Babylonia, Babel, kemudian membebaskan semua keturunan suku Bani Israel yang ada di kota tersebut. Berikut adalah daerah kekuasaan Raja CYRUSS The Grid dari Kerajaan Persia, Parsi, Iran. 1. Kerajaan Media, wilayah Iran sekarang ini, dan provinsi Persis di barat daya Iran. 2. Kerajaan Babylonia di Mesopotamia, wilayah Irak sekarang ini. 3. Suriah dan Palestina. 4. Mesir. 5. Beberapa daerah di timur laut dari Kerajaan Media, Asia Tengah, didapatnya dari menaklukkan Masit Thai, suku nomad yang hidup di Asia Tengah sebelah timur laut Kaspia. 6. Kerajaan Lydia di Asia Kecil, wilayah Turki sekarang ini. 7. Sebagian negara Pakistan dan Afganistan sekarang ini. 8. Sedikit daerah India, demikianlah ulasan sejarah Kerajaan Israel yang dipimpin oleh anak keturunan dari suku Bani Israel yaitu Yaakub. Selama dua Kerajaan Israel tersebut berdiri, para raja di antara kedua belah pihak Kerajaan saling jatuh-menjatuhkan, memberontak dan membunuh untuk memperebutkan tanah kekuasaan Kerajaan Israel. Sekian semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!